Pemakaiannya tergantung, lo mau menggunakan kompartemen ini khusus hanya untuk sleeping bag Atau lo mau lossin nih dari atas nih, itu ada penyekatan disini gengs ya Dia, jadi di dalamnya ini ada buckle, tali strap yang bisa lo buka gengs Ini yang menarik, kita akan ke bagian belakang Atau di back system dan juga shoulder strap Nah ini dia, bagian belakangnya dia menggunakan back system air scape ya Disini ada tulisan air scape, ini shoulder strap yang lo bisa, ini lo setel ya Sesuaikan dengan kenyamanan lo di bagian bahu Ini bisa lo turunin, lo kencengin gitu kan, atau lo kendorin Dia ada disini gengs ya, lo tinggal tarik aja Ada tali dada lengkap dengan fluid ya kan Jadi kalau misalnya lo iseng, lo bisa sambil jalan nih ngetrek, lo tiup-tiupinnya itu ya kan Lo bersenandung gitu kan, lo pakai fluid Nggak ya, ini biasanya dipakai untuk SOS ya Saat lo ada dalam kondisi yang emergency gitu kan Lo nyasar atau lo tersesat atau lo ada di kondisi yang darurat lah ya Lo bisa ngasih kode SOS dengan meniup fluid ini gengs Udah pada paham ya, gue cuma ngingetin aja disini Ya kan, jadi ini tali dada untuk lebih mengencangkan Oke, lo bisa atur kekencangannya sesuai dengan lingkar dada lo Nah, untuk back system tadi, dia sudah menggunakan rubber pada bagian dalamnya Dilapisi dengan mesh untuk sirkulasi punggung lo biar gak panas gitu kan, lo tetap masih dapat aliran udara Dan ini juga adjustable ya gengs ya Lo bisa lihat ada 3 garis disini yang bisa lo sesuaikan Jadi ini garis untuk patokan luarnya dan ini garis dalamnya Nah, ini bisa dinaikin turun gini gengs ya Lo mau ada di bagian paling bawah, tengah atau bagian paling atas disini ya Ini bisa lo sesuaikan dengan punggung lo Caranya gimana? Lo cukup tarik ini gengs Pada bagian ini ada pengencangnya disini ya untuk mengaturnya Jadi si garis putihnya ini disesuaikan dengan garis ini Nah, lo harus sinkronin ya kiri kanannya ya Bagiannya sejajar, harus sejajar Karena kalau misalnya lo gak sejajar akan miring ya gak enak gitu kan pastinya kan Dan ini pada bagian bawahnya di bagian pinggangnya lo nih Ini ada busa yang udah nyaman banget gitu kan Terus hip belt yang juga dilengkapi dengan busa di dalamnya Dan ini udah pake busa EVA ya gengs ya EVA itu kelebihannya itu tadi empuk Dan dia gak cepet apa ya Kalau bahasa kitanya gampangnya gak cepet tepek gitu kan Dia stabil gitu loh Terus ada dua kantong pada bagian hip belt ya Ini lumayan gede gengs Lo bisa ngantongin kuaci yang ukuran 1 kilo nih ya kan Kiri kanan nih Ngeres-ngeres mulut lo makan kuaci itu ya kan Ini di bagian kirinya ada logo si kebanggaannya si Osprey Ya gak? Nah ini juga jadi tebak-tebakan nih Burung-burung ape gitu kan Yang gak ada dagingnya Atau kemana daging dari si burung Osprey ini Nanti lo boleh komen Isi di kolom komen ya Yang menang dapet sapi bareng sama gue Nah kayak gitu gengs Jadi dua kantong pada bagian hip belt ya Lo bisa naruh barang-barang kecil lo ya Logistik-logistik ringan Atau barang-barang P3K Atau barang-barang kecil lainnya lah ya Yang memang memungkinkan untuk masuk Dan posisinya akan lebih memudahkan lo ya Karena ada disini Nah kita akan Mulai masuk ke bagian dalam nih gengs Di dalamnya ada apa aja ya Kamar mandinya dimana Ya kan buang tidur sama kamar tamu Nah Lo akan ketemu dengan ini apa ya Petunjuk ya Ya seperti itu Di bagian ininya Dan ini ada tali strap lagi gengs Jadi saat nanti lo udah packing nih Udah selesai packing Di bagian dalamnya aja Lo udah dibantu dengan tali kompresi lagi Ya dia warnanya merah kayak gini Dengan bakal juga Jadi lo bisa Ini yang gue bilang tadi Ada easy access dari luar Dia akan langsung nembus ke bagian dalam gengs Nah kayak gini gengs ya Jadi kalau misalnya lo Di awal tadi udah gue sempet jelasin ya Bahwa disini ada easy access Jadi untuk memudahkan lo Mengambil barang-barang lo Yang ada di bagian dalam Tanpa lo harus ngebuka top flip atasnya ini Ya Lo bisa masuk lewat akses ini nih Namanya juga easy access Memudahkan lo Jadi ini akses untuk Memudahkan lo mengambil barang-barang Tanpa harus lo buka-buka dari atas Ya Ada yang namanya Slot untuk water blader tadi Yang gue bilang Nah Ini gengs ya Slot water blader Jadi kantong air lo Lo bisa masukin ke dalam sini Ya Terus Nanti si water bladernya Lo sangkutin ke sini Dia sudah ada Stalistrap ya disini Pakai buckle Buckle kecil ya geng Tuh liat Ini keren banget geng Lucu geng Nah Lo tinggal Sangkutin ke dalam Si Stalistrap ini Nanti Selangnya itu Akan keluar dari Nah Di belakang ini udah ada tulisan gengs ya Udah ada logonya nih gengs H2O Ya Nah Ini Dari Lo dari dalam sini Dari si Kompartemen Untuk slot Untuk water blader lo Ya disini Nanti si selangnya itu Yang buat untuk isepnya itu Akan lo bisa boleh keluarin Nah Tembusnya ke belakang sini geng Disini ada tulisan H2O nya ya Kalau lo mau taruh itu ke bagian Solder strap lo ke bagian sebelah kanan Lo tinggal keluarin dari lubang sini Ini lubangnya akan tembus ke dalam tadi ya Ke dalam slot water blader yang tadi ya Atau kalau misalnya lo mau taruh ke sebelah kiri Maka lo cukup keluarin Dari lubang sebelah kirinya Untuk taruh disangkutin di Solder strap sini Sebelah kiri ya Jadi bebas Lo mau Terusannya Kesebelah kanan Atau ke sebelah kiri Lo tinggal sesuaikan aja Lo mau kemana Ini udah disiapin geng Oke Jadi apa Lo tunggu apa lagi Si ether ini Sudah menawarkan Banyak Fitur yang Akan memudahkan lo Ya Ada easy access Ada banyak tali kompresi Untuk bisa lo ngencengin Si tasnya sendiri Si carriernya sendiri Terus Ada beberapa banyak slot Dan kompartemen Yang bisa lo pakai Untuk kebutuhan Barang-barang lo yang banyak Gitu kan Ada kantong di bagian Hip belt Gitu kan Lo bang Apa namanya Kompartemen tumbler Terus kompartemen Si sleeping bag Ya kan Nah Dengan back system Yang juga Udah nyaman Udah pakai air Scape Dabar-abar Ya kan Pakai busa eva Tunggu apa lagi Kalau lo emang Mau hacking Dengan Banyak Fitur dan spek Yang juga Udah banyak Lebih memudahkan lo Ether bisa jadi pilihan Buat lo Nah Satu lagi gengs Apa bedanya Si Ether ini Sama saudara perempuannya Atau sama si Ariel Yang untuk Woman seriesnya Atau yang female nya Nah Jadi bedanya cuma Disini aja gengs Pada shoulder strap ya Kalau lo perhatiin Untuk seri yang ether ini Untuk seri male nya Atau pasangan cowoknya Itu dia Tali strap nya Ada dengan space Yang lebih lebar Disini gengs ya Lo bisa lihat ya Antara jarak space Antara si shoulder strap nya Ini dia lebih lebar Karena memang disesuaikan Dengan pundak cowok Yang lebih lebar Namanya juga pundak cowok Yang bisa buat cewek-cewek Bersandar Ada yang mau nyandari pundak gue Nah ikan aja di bawah Tenang Terus Apa bedanya Sama si Seri Ariel ini Yang woman series nya Ya kan Lo bisa perhatiin Untuk woman series Jarak antara shoulder strap nya Dia lebih sempit Ya kan Karena memang disesuaikan Lagi-lagi Disesuaikan dengan Porsi atau bentuk Bahunya si perempuan Nah langkanya Kenapa Bahu untuk bersandar Selalu bahu cowok Karena bahu cewek sempit Kalau bahu cowok kan lebar Itu bahu Apalah puka lebar Jadi itu bedanya gengs ya Kalau misalnya tanya Ngapain sih gitu Harus ada pasangannya Ya pertama Biar dia gak jomblo Kedua Disesuaikan gengs Jadi Karena memang Dua seri ini Memang apa ya Seri Salah satu Seri dari Osprey Yang memang banyak Kompartemennya Seperti yang udah Lo liat tadi ya Pada ulasan tadi Jadi Dibikin lah woman series Ya kan Supaya lebih nyaman Dipake sama cewek-cewek gitu kan Terus ada pertanyaan Kalau misalnya Cowok pake Carrier yang woman series Atau sebaliknya Cewek pake yang carry yang man series Bisa gak sih Bisa-bisa aja Semua bisa disetel kok Ya kan Semua udah disiapin Dengan speknya Yang lebih memudahkan Cuma aja Kalau memang Ada spek Yang lebih khusus Ya kan Pastinya lo kan lebih nyaman Lebih pas lah Ya kan Gampangannya kayak gitu Ini untuk seri Ariel 55 ya Sama ya Ini dibanderol Dengan harga 3.299.000 aja Ya Terus untuk Yang si Aether 55 nya Ini dibanderol Dengan harga 3.299.000 Sama jadinya nih Untuk kapasitas yang sama Dengan 2 gender yang berbeda Ya kan 2 spek Untuk gender yang berbeda Itu dibanderol Dengan harga yang sama Fair enough ya Cukup fair lah ya So Tunggu apa lagi Kita tunggu lo semua disini Lo akan ketemu sama gue Lo akan ketemu sama yang lain Teman-teman Di Zlatan Aventure Dan jangan lupa Ya Like Ya kan Subscribe Ya kan Share Dan Comment Zlatan Aventure Gradient Ciao